Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga distrik yang berada di Provinsi Papua Pugunungan. Monitoring kali ini dilakukan oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan, Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Melgia Carolina Van Harling, di Wamena pada 13 Juli 2024, didampingi Ketua KPU Provinsi Papua Pugunungan, Daniel Jinga, dan para komisioner. Keluar! Kehadiran Melgia di KPU Provinsi Papua Pugunungan. Untuk melihat secara langsung pelaksanaan PSU di tiga distrik, sembari berharap pelaksanaan PSU ini berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada lagi PSU di Kabupaten J. Wijaya Provinsi Papua Pugunungan. Diketahui pemengutan suara ulang dilaksanakan di distrik Asotipo Sebanyak 39 TPS, distrik Maima sebanyak 25 TPS, dan Popu Koba sebanyak 26 TPS Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jinga kepada media ini mengatakan Bahwa peninjauan pelaksanaan PSU di Kabupaten Wamena Jaya Wijaya berjalan dengan baik dan lancar Dalam monitoring tersebut, kami telah melihat bahwa pelaksanaan sudah berjalan baik Sesuai apa yang kita harapkan bersama Mudah-mudahan hasil yang telah dicobos kami segera melakukan penyukur Kemudian, laporkan kepada KPU Kabupaten dan Provinsi Dan kami akan menerapkan lagi kepada KPU RI Ia berharap hasil yang telah dicobos tadi Akan secepatnya dilakukan perhitungan untuk selanjutnya Akan dilaporkan ke KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Untuk diteruskan kepada KPU Republik Indonesia untuk diperiksa kembali Dengan selesainnya ini tidak mengganggu Tahapan nantinya pelikada Pelikada PSU ini sudah terjadi pada saat bersamaan dengan tahapan pelikada ini berjalan Untuk itu harapan kami ini segera selesai Tahapan pelikada ini tidak terganggu Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Melki Kambu menjelaskan Dengan adanya PSU ini, proses selanjutnya akan segera ditindaklanjuti sampai pada pleno Dan hari ini mereka mengisi C hasil Dan salinannya juga memberikan kepada saksi Besok tanggal 14 sudah harus mereka bawa ke tingkat distrik Tingkat distrik mereka lakukan pleno Dan 3 PPD di distrik ini, PPS-PPS dibaca hasil dari C hasil itu selesai Dan setelah mereka di distrik itu pleno Di situ ada DAPI, saya ada pemilihan 4 untuk Jaya Wijaya 4 Jaya Wijaya 4, jadi harus mereka kabupaten punya ditetapkan dulu Nanti dari 37 listrik, hasil dari 37 listrik, karena disini ada 340 listrik, jadi hasil dari 37 listrik itu ditambah dengan 3 listrik yang ada, jadi satu Keluarlah D hasil kebupaten perubahan Nanti setelah itu dibawa, baca ke kami yang provinsi, karena itu daerah pemilihan 1, PAPO Punggungan 1 Di Jaya Wijaya ini sehingga mereka baca hasil itu di tingkat Provinsi tanggal hari Jumat tanggal 19 Sehingga kita tetapkan dan hasilnya bawa lapor ke KPWRI Selama ini kan harus hasilnya dilapor ke MK, tapi kali ini tidak Lapor di KPWRI saja Dari Kebupaten Wamena Jaya Wijaya Provinsi Papua Pugungan, Tim Liputan Jaya Purapos mengabarkan